Di Indonesia, payung selain digunakan untuk melindungi saat hujan maupun saat panas terik, digunakan juga sebagai aksesoris bagi sebuah pertunjukan seni seperti tari payung. Payung merupakan benda yang biasa kita gunakan ketika berada di luar ruangan saat musim hujan. Di bulan ini masih turun hujan di beberapa daerah. Walaupun seringkali hujan turun tiba-tiba, gak ada salahnya kita menyiapkan payung di dalam tas kita. Seperti pepatah yang mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Artinya kita juga harus mengantisipasi supaya gak kehujanan. Tapi ada beberapa fakta unik dari payung nih. Payung yang umumnya digunakan ketika musim hujan, justru digunakan saat musim panas lho. Yuk kita cari tahu lebih lengkap. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ada sejak ribuan tahun lalu. Payung pertama kali diciptakan sekitar 4.000 tahun yang lalu dan terlihat di beberapa peninggalan kuno bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok. Saat itu payung dibuat dari beberapa daun yang diikat bersama dan diletakkan di atas kepala. Bukti keberadaan payung pada peradaban-peradaban itu dapat terlihat dari artefak-artefak kuno yang ditemukan. Selain itu, ukiran lukisan-lukisan yang ada di Mesir memperlihatkan payung yang digunakan untuk melindungi raja dari paparan sinar matahari langsung ketika sedang berada di luar istana. Bangsa Tiongkok memodifikasi payung agar bisa digunakan saat hujan. Caranya dengan melapisi payung yang terbuat dari kertas atau kulit kayu dengan lilin sehingga payung tersebut menjadi tahan dari air. Penemuan itu menjadi penting karena masyarakat dapat beraktifitas dengan baik walaupun cuaca sedang hujan dan mereka tetap kering. Payung yang dilapisi lilin menjadi populer di dunia saat itu. Payung menunjukkan status sosial. Pada masa itu, di Tiongkok, payung juga menjadi simbol kekuatan dan kekayaan. Selain untuk melindungi diri dari sinar matahari dan hujan, payung juga berfungsi sebagai penanda status sosial dan pangkat selama kekaisaran. Kalau payung yang digunakan semakin besar dan semakin banyak orang yang membawakan payung, artinya status sosial orang yang menggunakan payung tersebut semakin tinggi. 3000 tahun lalu, bangsa Mesir kuno juga mengembangkan payung untuk menunjukkan status sosial. Saat itu, payung hanya digunakan oleh kaum bangsawan saja, karena waktu itu gaya hidup yang berkembang di antara para bangsawan yaitu kulit yang pucat. Payung sebagai aksesoris Pada abad ke-16, payung mulai populer dan banyak digunakan, terutama di dunia bagian barat, terutama di Eropa Utara yang memiliki iklim hujan. Payung yang ada di Eropa pada awalnya terbuat dari kayu yang kemudian ditutupi dengan kain kanvas berminyak, sedangkan pegangannya dibuat dari kayu yang berbentuk melengkung. Awalnya, payung dianggap sebagai aksesoris yang hanya bisa digunakan oleh perempuan. Lalu, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanwe, mulai memperkenalkan payung di kalangan pria. Setelah itu, payung terus berkembang seperti payung lipat yang dikembangkan oleh Samuel Fox pada tahun 1852. Lalu, pada 1928, Han Sob membuat payung sapu atau payung berukuran kecil yang dapat lipat baru. Di Indonesia, payung selain digunakan untuk melindungi saat hujan maupun saat panas terik, digunakan juga sebagai aksesoris bagi sebuah pertunjukan seni seperti tari payung. Selain itu, juga payung menjadi salah satu kerajinan masyarakat di Jawa Barat. Bahan yang digunakan untuk membuat payung kerajinan itu yalah kertas yang memiliki banyak warna dan motif. Ternyata menarik sekali ya sejarah payung dari waktu ke waktu. Coba dicek di rumah ada berapa jumlah payung yang dipunya nih. Komen di bawah ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.